Desa Jawa Laut, Kecamatan Jawa Selatan, Kabupaten Sambas, merupakan salah satu kawasan wisata yang menarik dan wajib untuk dikunjungi. Desa yang berjarak kurang lebih 35 km dari ibu kota Kabupaten Sambas dapat kita tempuh dalam waktu kurang lebih 2 jam menggunakan kendaraan darat, kemudian menyeberang sungai dengan kapal peri atau motor air. Daya tarik utama desa ini adalah wisata alam dengan hamparan pasir yang dikenal dengan Taman Wisata Bahari. Taman Wisata Bahari merupakan destinasi andalan di desa ini, yang pengunjungnya paling banyak sejak dibuka pada akhir tahun 2019. Taman Wisata Bahari yang biasa dikenal masyarakat dengan TWB memiliki panjang kurang dari 1 km. Namun terkelola dengan sangat baik oleh Pogdar Wis. Berbicara tentang Jawa Selatan sangat menarik untuk kita bicarakan, bincangkan hari ini karena salah satu destin wisata yang sangat seksi di Kabupaten Sambas khususnya. Bagaimana pengelolaan di desa wisata Jawa Selatan ini dikelola oleh Pogdar Wis itu sendiri dan community based tourismnya itu jalan. Bagaimana mereka sudah mengaplikasikan Sabta Pesona diantaranya yang paling menarik saya soroti di Jawa Selatan ini adalah yang paling terbesih pengelolaan kebersihan yang cukup baik. Maka dari itu yang lain juga bisa untuk menyaksikan bagaimana ketertibannya di sana sejuk, indah, penuh kenangan dan semuanya itu sudah teraplikasikan cukup baik di Jawa Selatan ini. Jadi kami sebagai pendamping Pogdar Wis juga sudah 3 bulan selama di sana melihat beberapa potensi. Kalau kita lihat dari atraksinya itu cukup banyak, bernyata tidak hanya di taman wisata bahari, artinya pantainya saja tapi ada budidaya rumput laut yang teman-teman bisa saksikan di sana cukup menarik dengan menggunakan speedboat hanya waktunya 5 menit saja. Kemudian habis itu bisa juga kita hiking atau fishing atau mancing di Pulau Pontianak, kemudian kita keliling lagi lihat batu lapak. Luar biasa potensi di desa ini yang belum terjama atau diketahui oleh wisatawan yang lain. Kemudian selain itu ada juga aktivitas budaya, seperti ada pengelolaan aktivitas masyarakat, pengelolaan gula merah yang bisa kita saksikan, menjulo kegiatan menjulo udang setiap pagi kita saksikan di pantainya. Kemudian ada juga beberapa tarian tradisional masyarakat Jawa Selatan seperti tari tempurung yang cukup luar biasa. Selanjutnya kita lihat lagi dari amenitisnya seperti apa. Selama pendampingan itu amenitis yang paling menonjol hadir saat ini adalah adanya homestay di desa ini. Homestay ini memberikan impak positif ekonomi yang cukup baik kepada masyarakat. Kemudian ada pula kantin yang terstruktur, yang teratur secara rapi dengan harga yang terjangkau dan terkoordinir dan diawasi oleh pokdarwis itu sendiri. Ramah di kantong tentunya. Kemudian amenitis lainnya ya mereka punya musola yang cukup bersih dan enak, toilet dan semuanya. Dijamin kalau ke sini bisa satu hari itu rasanya belum cukup kalau mau mengelilingi potensinya. Kemudian yang selanjutnya adalah kita lihat aksesibilitinya. Jangan takut di Jawa Selatan ini sudah bisa masuk ke roda 4. Walaupun ada beberapa jalan yang masih kurang baik tapi ini dalam proses insya Allah pemerintah juga mulai peduli apalagi nanti dengan hadirnya jembatan ini akan menjadi potensi yang luar biasa di desa ini. Harapan saya dengan bergeraknya komuniti best tourism atau komunitas yang ada di Jawa Selatan, kita itu berkolaborasi sama-sama. Baik dari pemerintahnya, masyarakatnya, pokdarwis, pemerintah desa maupun media dan universitas tentunya kami, kita bergandengan tangan bersama-sama memajukan wisata Kabupaten Sambas kita bersama. Jadi upaya pemerintah desa untuk memperkenalkan Taman Wisata Bahari ini kepada wisatawan-wisatawan baik dari luar Kabupaten maupun dari dalam Kabupaten. Salah satunya dengan promosi-promosi melalui media sosial ataupun secara lisan disampaikan agar bisa mengunjungi Taman Wisata Bahari ini dengan keadaan alam yang luar biasa, keindahannya. Fasilitas yang ada, ini adalah merupakan hasil karya daripada pokdarwis yang ada. Jika ingin berwisata ke pantai yang bersih dengan fasilitas yang lengkap, Taman Wisata Bahari pilihannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!